Keputusan kontroversial Wasid menjadi salah satu penyebab Liga 1 2019 selalu dalam perbincangan. Wasid adalah peranan penting dalam sebuah pertandingan sepak bola. Tak jarang dijadikan kampuasan pemain, pelatih dan supporter. Dan berikut ini, LF Football akan menampilkan 5 keputusan kontroversial Wasid di Liga 1 2019. Yang pertama adalah Gapersela versus Borneo FC. Pada pertandingan tersebut, Wasid mewantrapiku memberikan penalti kepada Borneo. Ditambah lagi, peluit panjang berakhirnya pertandingan sempat molor hingga 20 menit lebih lamanya. Penalti itu diberikan setelah keeper Persela, yakni Dewikus Wanto, menanduk Wahyu Hamisi yang bermain untuk Borneo FC. Tapi penyebabnya, Wahyu Di mengganggu Dewikus yang sudah mengamankan bola sehingga menimbulkan kekesalan. Bahkan, supporter Persela juga sempat memasuki lapangan karena kepukusan Wasid yang tidak memberikan waktu tambahan. Yang kedua adalah Laga PSIS Semarang versus Persija Jakarta. Persija tidak mendapat penalti setelah handball Riasa Putra. Wasid Yudinur Cahya mendiamkan dan tidak menggubis protes pemain macan kemayoran. PSIS membukukan kemenangan 2-1 dalam Laga yang berlangsung pada pekan kedua Liga 1 2019. Ketiga adalah Laga Arema FC versus Persela Lamongan. Tekel dari belakang yang dilakukan Hamka Hamzah kepada Alec Dos Santos yang tidak diganjar kartu merah oleh Wasid Yususilo. Yang berujung pada keritekuasan Aji Santoso yang kala itu masih melatih Persela. Hamka mendapatkan kartu kuning dan Laga berakhir dengan skor 3-2 untuk Arema. Yang keempat adalah Laga Barito Putra versus Bali United. Klub Bali United memprotes keras ke pemimpinan Wasid Yudin Sikocok dalam Laga Tandang menghadapi Barito Putra. Bahkan dua gol serdatu teridatu yang dinyatakan offset oleh Iwan. Gol Riki Fajin dianggap melakukan pelanggaran lebih dahulu, sementara Malvin Pelaci dibatalkan lantaran di nilai offset. Dalam Laga itu, Bali United kalah 0-1. Yang terakhir adalah Laga antara PSS Leman versus Semen Padang. Dalam Laga tersebut, Wasid Armin Dewi Suryatin memberi penalti untuk PSS Leman setelah Succedia hari itu terjatuh. Dalam tayangan ulang, Igu Dho saat itu terjatuh tanpa adanya benturan dengan pemain Semen Padang. Namun eksekusi Brian Ferreira yang sukses membuat Laga berakhir imbang satu sama. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video kami selanjutnya ya. Bye-bye!